Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari tugas-tugas P2 COVID-19 Tabalong Kembali menginformasikan perkembangan kasus COVID-19 di Kabupaten Tabalong Senin 27 Juli 2020 pukul 16.00 Wita Alhamdulillah kembali 4 orang pasien COVID-19 di Tabalong dinyatakan sembuh Dimana seluruh pasien sembuh ini sebelumnya melakukan isolasi mandiri 4 pasien sembuh ini tersebar di 2 kecamatan dengan rincian sebagai berikut Dari kecamatan Ngurung Pudak sebanyak 3 orang Yaitu perempuan inisial IE usia 49 tahun dari Kelurahan Mabuun 2. Perempuan inisial IR usia 38 tahun dari Kelurahan Pembataan 3. Perempuan inisial NA usia 56 tahun dari Kelurahan Mabuun Dari kecamatan Benualawas sebanyak 1 orang Yaitu laki-laki inisial BF usia 43 tahun dari desa Habahulu Pasien sembuh ini merupakan orang tanpa gejala Dan pasien bergejala ringan yang telah melakukan isolasi mandiri Dengan waktu mulai dari 19 sehari hingga ada yang mencapai 32 hari Sejak pengambilan spesimen diagnosa konfirmasi Adanya pasien sembuh hari ini membuat angka kesembuhan di Tabalong kembali meningkat menjadi 185 orang Total kasus terkonfirmasi positif di Tabalong sampai hari ini berjumlah 213 orang Sembuh 185 orang Dalam perawatan 22 orang Meninggal 6 orang Dengan temuan kasus positif terbanyak ada di kecamatan Murupudak sebanyak 90 orang Kami terus menyimbau kepada masyarakat untuk tetap disiplin Mengerapkan protokol kesehatan Selalu memakai masker Rajin mencuci tangan pakai sabun Jaga jarak Dan selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!